selamat menikmati Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tip tentang memilih caranya memilih insektisida untuk mengendalikan ataupun membasmi ulat pada tanaman karena banyak sekali jenis-jenis ulat yang menyerang tanaman berbeda-beda sehingga insektisidanya juga berbeda kalau salah hasilnya tidak akan memuaskan untuk yang pertama yaitu insektisida dengan merek Bell ini bisa untuk mengendalikan suntep pada tanaman padi dan juga untuk mengendalikan atau membasmi ulat tanah dengan dosis satu tenki satu tutup ini kalau untuk ulat kerayak ini tidak cocok kemudian yang selanjutnya yaitu ini bisa juga untuk mengendalikan penyakit suntep dan juga saat ini kalau di daerah saya ini sering digunakan untuk membasmi ulat pada tanaman dengan pareh gambas mentimun ini hasilnya bagus untuk pencegahan atau kalau serangannya itu masih masih sedikit cukup gunakan satu tenki cukup satu tutup kita gunakan dosis rendah kalau serangannya sudah diatas 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 sana ya sudah sudah serangnya sudah agak banyak kita gunakan dua tutup pertengkinya karena ulatnya berbeda ya dengan ulat yang menyerang ulat suntep itu beda kemudian untuk ulat yang menyerang tanaman jagung jenis ulatnya juga berbeda dengan yang di tanaman pareh atau gambas mentimun ini emasel gunakan dosisnya untuk pertangki antara 20 sampai 30 mili pertangki ini bagus untuk mengendalikan ulat pada tanaman jagung kemudian yang selanjutnya ini juga bisa untuk mengendalikan tempat yang menyerang ulat tapi kalau petani cabe ini lebih lebih banyak digunakan untuk mengatasi ulat bor ulat yang melubangi buah cabai namanya ulat bor ini bagus untuk ulat bor jadi kalau teman-teman jangan sampai salah salah pilih dan salah aplikasi sesuaikan dengan dosis di kemasan sudah tertera dosisnya yaitu misalkan 1 sampai 2 mili 1 mili itu untuk dosis rendah dan 2 mili untuk dosis tinggi jadi teman-teman harus pandai dalam memilih insektisida untuk membahasmi jenis ulatnya dan juga karena ulatnya itu berbeda-beda setiap tanaman kalau tidak cocok maka tidak ulatnya itu tidak mati jadi yang harus diperhatikan adalah harus tepat dosis dan juga tepat sasaran baiklah teman-teman cukup sekian semoga bermanfaat kalau ada kesalahan mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih